Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini rapuran Flavikasi menghasilkan resep masakan dada ayam Yang simple banget Disini aku menyiapkan dada ayamnya Sebanyak 250 gram Kemudian dipotong kotak-kotak Seperti ini Kalau sudah nanti kita singkirkan dulu Lalu kita siapkan bumbunya Pokoknya Flavis ngesek kuatir bumbunya gampang Simple banget Nah ini cuma ada bawang merah Kurang lebih 8 butir Kita potong kasar-kasar aja Nah setelah ini Masih ada bawang putih Bawang putihnya gak usah banyak-banyak Cukup 2 siung aja Kita potong kasar juga Oh iya bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya Supaya kalian gak ketinggalan dengan video video terbaru dari Flavikasi Oke Nah sekarang kita siapkan cabai besar Kalau kalian suka pedas Boleh tambahkan cabai rawit ya Kita potong kasar-kasar juga Nah masih ada lagi nih yang bikin seger banget nanti Yaitu tomat ijo Kita potong kasar juga Aku disini menyiapkannya sebanyak 2 buah aja Kalau mau lebih seger lagi boleh tambahkan lagi Oke Oh iya Flavis masih ada satu bahan lagi nih Yaitu petai ini nanti rasanya akan lebih enak lagi Kalau kita tambahkan petai Oke sekarang kita akan langsung tumis bumbunya Pertama-tama bawang, berambang dan juga cabainya Kemudian kita tambahkan sedikit rasi Supaya rasanya itu lebih gurih gitu Kemudian beri cabai bubuk sedikit aja Sejumput aja Sekarang kita akan tumis Sampai aromanya itu harum banget Nah kemudian nanti kalau sudah Baru masukkan ayamnya Nah setelah bumbunya harum Masukkan ayamnya Kemudian kita aduk-aduk Sampai ayamnya itu bener-bener Berubah warna menjadi putih Nah seperti ini Baru nanti kita akan masukkan bumbu lainnya Kemudian tambahkan Kecap manis sebanyak 6 sendok makan Dan juga ada garam 1,5 sendok teh Ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh Dan juga ada gula pasir sebanyak 2 sendok teh Kemudian air sebanyak 400 ml ya Nah kita aduk-aduk Setelah ini kita tutup dulu Supaya bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya Coba sekarang kita buka Kita icip-icip Rasanya sudah pas belum Asinnya sudah pas belum Manisnya sudah pas belum Kalau belum boleh tambahkan lagi gula garam ya Kalau mau lebih sedap lagi Boleh tambahkan penyedap rasa Jika kalian suka Kalau sudah benar-benar sedap Baru masukkan pete dan juga tomatnya Kemudian kita aduk-aduk lagi Sampai nanti mendidih Tapi gak usah kelamaan ya Masaknya kalau misalnya tomat Dan juga petenya sudah masuk Supaya petenya itu masih tetap Kletus-kletus gitu Ini dia Ini seger banget Rasanya manis, gurih dan juga seger Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Ini enak banget Dima'am pakai nasi hangat Apalagi pas musim hujan Sampai jumpa di video pelafikasi berikutnya ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Dadah Dadah